Pemisah tradisi unik memeriahkan hari lebaran dilakukan warga lereng Gunung Merapi di Boyolali, Jawa Tengah. Warga membawa hewan ternak mereka ke jalan untuk diarah keliling desa dan uniknya sejumlah hewan ternak dikalungi ketupat oleh pemiliknya. Sejak pagi ratusan warga di sisi timur Gunung Merapi, Desa Surudi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membawa ternak mereka keluar kandang dan berkumpul di jalan utama desa untuk mengikuti tradisi lebaran sapi. Udiknya sebelum diarah keliling kampung, masing-masing ternak berupa sapi atau kambing diberi kalung ketupat oleh pemiliknya. Acara semakin meriah karena arak-arakan diawali dengan gunungan hasil bumi dan berbagai kesenian. Tidak ketinggalan ratusan siswa sekolah sambil membawa ketupat ikut serta dalam acara tersebut. Tradisi lebaran sapi rutin dilakukan setiap setahun sekali. Biasanya warga menggelar sepegang setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rejeki melalui hewan ternak, tradisi tersebut juga dimaksudkan untuk sarana silaturhami warga dan ternak. Ini acara tradisi kupatan setiap setahun sekali. Maknanya apa sih Pak? Maknanya ya meistilahin kalau orang Jawa sini dipercaya membawa berkah. Untuk memeriantakan lebaran, untuk mengisi bulan sawal dan tujuhannya yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan khususnya warga masyarakat RW4 ini. Sebelum melakukan arak-arak hewan ternak, pagi harinya warga juga menggelar doa dan makan ketupat bersama di jalan. Dari Boya Lali Jateng, Tata Ramanta Anyus, melaporkan.